Dela, seorang dokter yang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pakalpinang, Kepulauan Bangka Blitung, merupakan seorang penyintas COVID-19. Gejala long COVID-19 juga dialaminya hingga saat ini. Ia menjelaskan dirinya sempat terpapar COVID-19 pada awal Juli lalu. Dan setelah satu minggu setelah bebas dari COVID-19, ia jadi susah untuk tidur, terutama diakibarkan oleh sakit kepala yang luar biasa. Tak hanya itu, Dela yang juga merupakan kabit P2P Dinkes Bangkalpinang, juga seringkali merasa kelelahan yang berlebihan dan pegal-pegal. Untuk mengatasi hal tersebut, dokter ini memilih untuk berolahraga lebih rutin, istirahatnya cukup, dan mengelola stres. Saya sekitar langsung ya setelah dinyatakan sembuh, tidak semua gejala yang saya alami hilang semerta-merta, terutama kelelahan atau rasa pegal atau lelah, cepat sekali merasa lelah itu terjadi pada saya. Sampai saat ini, saya masih terus berjuang untuk mengatasi hal tersebut dengan cara, satu, berolahraga, yang kedua, istirahat cukup, dan yang ketiga, mengelola stres. Jadi, hal-hal, tiga hal tersebut sangat penting diterapkan bagi masyarakat yang mengalami sindroma low-covid. Sudah berapa lama itu terjadi pada dokter? Saat ini saya sudah dinyatakan sembuh mungkin sekitar tiga minggu, dan gejala tersebut perlahan-lahan mulai hilang. Hingga saat ini sudah 47.101 orang warga Kepulauan Bangka Belitung yang terkonfirmasi COVID-19. 41.864 dinyatakan sembuh, dan 1.232 orang meninggal dunia. Duraka Presetio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.